Intro Ya oke, kali ini kita akan lanjutkan materi matematik wajib untuk kelas 11 SMA SMK khususnya materi turunan bagian yang kedua yaitu membahas aplikasi turunan fungsi aljabar jadi sebelumnya sudah dibahas bagian yang pertama yaitu membahas konsep dan sifat-sifat turunan ya, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua ya, kita mulai dari aplikasi dalam menentukan gradient garis singgung kurva nah ini sesuai dengan definisi dari turunan yang kemarin ya konsep dari turunan nah, jadi ini adalah garis tangan atau garis singgung ya jadi itu sama dengan nilai limit untuk delta x mendekati hingga dari fx tambah delta x dikurang fx per delta x ya atau secara umum bersamaan garis singgung kurva fx di suatu titik berapsis x adalah f aksen x ya jadi intinya gradient dari kurva fx adalah turunannya yaitu f aksen x nah, kemudian ada beberapa langkah yang perlu diingat untuk menentukan persamaan garis singgung kurva di suatu titik ya yang pertama, kita harus dapatkan dulu titik singgungnya yaitu x1 dan y1 nah, sesudah itu kita cari gradient garis singgung yaitu m sama dan f aksen x nah, x ini adalah sebagai absisnya jadi kita substitusi nanti x1nya ke turunannya sehingga m sama dengan f aksen dari x1 nah, selanjutnya kita gunakan rumus yang di SMP yaitu menentukan persamaan garis singgungnya dengan rumus y min y1 sama dengan m x min x1 ya dimana m ini adalah gradientnya x1 dan y1 adalah titik singgungnya nah, kemudian perlu juga diingat ya ini materi di SMP oke, jika ada dua garis yang sejajar maka gradientnya adalah sama ada dalam artian jika G1 sejajar dengan G2 maka M1 sama dengan M2 kemudian, jika dia tegak lurus maka hasil kali gradientnya adalah min 1 atau, jika G1 tegak lurus dengan G2 maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1 oke, itu untuk gradient ya nah, sekarang aplikasi berikutnya adalah menentukan kemonotonan suatu fungsi nah, ini berdasarkan yang pertama tadi gradient itu kan sama dengan turunannya ya nah, ini kalau kita perhatikan ya ini kan gradient ini negatif kita udah merupakan fungsinya ini kurpanya ini turun ya turun kemudian disini dia naik nah, naik itu adalah gradientnya positif ini juga sama turun gradient yang negatif naik gradientnya positif nah, kemudian disini dia akan mencapai nilai minimum ini maksimum relatif nah, relatif itu artinya nanti kalau ini diperpanjangkan bisa lebih besar lagi ya ini juga lebih besar-besar lagi jadi, nilai minimum dan maksimum relatif itu tercapai jika gradientnya 0 nah, ini kan gradientnya 0 ya garisnya sejajar dengan sebuik ya nah, relatif artinya seperti ini untuk kemonotonan fungsi fx jadi, fx itu naik jika gradientnya itu positif nah, seperti ini gradient itu kan sama dengan f aksen berarti fx naik jika f aksen lebih dari 0 nah, sebaliknya fx turun seperti ini jika gradientnya negatif atau f aksennya negatif nah, kemudian ini disebut sebagai stasioner ya fx stasioner artinya dia tidak naik dan tidak turun ya, yaitu jika f aksennya sama dengan 0 atau gradientnya sama dengan 0 nah, disinilah dia akan mencapai nilai minimum dan nilai maksimum nah, kalau seperti ini menjadi maksimum relatif ya karena ini ada nilai maksimumnya lagi ini berpanjang ya nah, tapi di beberapa fungsi dia akan menjadi nilai maksimum dan nilai minimumnya nah, kemudian fx akan berbelok jika f2 aksen x sama dengan 0 nah, bagaimanakah atau pada saat kapan dia berbelok jadi seperti ini berbelok itu dia mungkin sama-sama naik tapi dia mengalami perubahan arah kurva ya seperti ini nah, dari sini kita perhatikan dari sini ke sini dia arahnya ke atas ya atau terbuka ke atas kemudian di sini dia terbuka ke bawah tapi dia ini sama-sama naik nah, disinilah dia mengalami suatu perbelokan ya tapi disinilah kurva itu berbelok jadi sama-sama naik tapi dia dari terbuka ke atas ini terbuka ke bawah demikian juga dengan ini ini terbuka ke bawah ini terbuka ke atas ini namanya berbelok walaupun ini sama-sama turun ini turun ini juga turun ya oke jadi itulah berbelok namanya berarti fx akan berbelok jika turunan keduanya sama dengan 0 jadi demikianlah untuk kemonoranan suatu fungsi nah, kemudian berikutnya juga bisa digunakan untuk menentukan nilai optimum ya jadi kalau ada suatu cerita jadi langkah-langkahnya untuk menentukan nilai optimum yaudah kita buat dulu model matematikanya kemudian kita buat dalam bentuk satu variable fungsi baru kita cari nilai optimum dengan menggunakan ini titik stasional yaitu fx x sama dengan 0 nah oke, demikianlah materi turunan yang kedua ya itu aplikasi fungsi aplikasi turunan fungsi aljabar nah, sekarang kita bahas contoh soalnya ya, kita mulai dari nomor satu tentukan persamaan garis yung kurva y sama dengan x pangkat 3 nama 1 di titik yang berabsis 2 oke kita bahas ya nah, disini sebelum saya bahas pertama perlu diingat dulu apa itu absis apa itu ordinat ya nah ini absis ini akan sama dengan x atau boleh x1 ya kemudian nanti ada istilah ordinat nah, ordinat ordinat ini sama dengan y-nya atau y1-nya ya jadi disini diketahui x1-nya sama dengan 2 ya disini x1 sama dengan 2 nah, kita akan butuhnya x1 dan y1 ya kita cari y1 dari rumus ini y sama dengan x pangkat 3 tambah 1 berarti x y1-nya adalah kita buat disini x pangkat 3 tambah 1 kita ganti x-nya dengan ini 2 berarti 2 pangkat 3 tambah 1 berarti 8 tambah 1 jenisnya 9 nah, oke ini ingat ya ada istilah absis adalah istilah ordinat siap berarti di soalnya diketahui ordinatnya berarti y-nya diketahui atau y1-nya nanti kita cari dulu x1-nya nah, kemudian untuk menentukan persamaan garis singgung nah, kita cari gradennya m adalah f aksen atau y aksen nah, y aksen nah, ini berarti kita cari turunannya oke, karena y-nya adalah x pangkat 3 tambah 1 berarti turunannya adalah 3 e kuadrat tambah turunan 1 adalah 0 sekarang jadi 3 e kuadrat nah, ini persamaan graden di setiap titiknya nah, karena diketahui absisnya adalah 2 berarti m-nya nanti kita ganti x-nya dengan 2 berarti 3 kali 2 kuadrat sehingga menjadi 3 kali ini kuadratkan dulu ya berarti 4 3 kali 4 jadinya 12 nah, berarti sekarang persamaan garis singgungnya atau pgs-nya disini menetulisnya adalah y kurangi y1 sama dengan m dalam kurung x-x1 sehingga menjadi y dikurangi y1-nya adalah 9 sama dengan m-nya adalah 12 kurung x-x1-nya adalah 2 oke atau y sama dengan kalangan ke dalam jadinya 12 x 12 kali min 2 jadinya min 24 oh, ini saya pindahkan ya jadi plus 9 disini atau menjadi y sama dengan 12 x oke min 24 tambah 9 jadinya min 15 jadi inilah persamaan dari singgungnya ya nah, oke itu untuk nomor 1 kita lanjutkan ke nomor 2 oke kita pakai yang nomor 2 ya yang nomor 2 nah, disini tentukan interval dimana kurpa fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3 i kuadrat min 24 x tambah 1 akan naik nah disini diketahui fx itu sama dengan x pangkat 3 kurangi 3 x kuadrat kurang 24 x tambah 1 ingat fx ini naik nah, jika geradinya positif ya geradinya adalah turunan jadi jika f aksin x itu positif lebih dari 0 nanti kalau turun f aksinnya kurang dari 0 kemudian stasioner f aksinnya sama dengan 0 nah, berarti disini kita cari turunannya berarti disini 3 i kuadrat ya ini turunan ini 3 i kuadrat dikurangi turunannya ini adalah 6 x oke turunannya ini adalah 24 tambah turunan 1 adalah 0 ya lebih dari 0 oke, disini berarti sama-sama kita bagi 3 ya bagi 3, bagi 3, bagi 3 jadinya i kuadrat dikurangi 2 x kurangi 8 ini kita abaikan ya tambah 0 lebih dari 0 bagi 3 adalah 0 oke kita faktorkan dulu disini lebih dari 0 disini jadinya x kali x oke, disini berarti kita harus cari 2 bilangan yang dikalikan sama dengan ini ya min 8 oke, dikali sama dengan min 8 dijumlahkan sama dengan ini min 2 nah, ini bilangannya adalah 8 itu 4 kali 2 ya berarti biar jenisnya min 2 berarti min 4 dan plus 2 dikalikan min 8 dijumlahkan min 2 disini tinggal masuk berarti x min 4 sama x plus 2 nah, itu caranya kalau ini nilai koefisien i kuadratnya adalah 1 ya nanti kalau lebih misalkan disini 2 atau 3 itu beda ya lagi caranya nah, disini kita cari pembuat 0 ya kalau sudah dipakadkan tinggal cari pembuat 0 cari pembuat 0 disini berarti pembuat 0 berarti x kurangi 4 sama dengan 0 berarti x sama dengan 4 berikutnya x tambah 2 sama dengan 0 berarti x sama dengan min 2 nah, lanjut kita buat garis bilangannya oke untuk pengujian ya disini min 2 tambah 4 berarti yang yang dikiri adalah min 2 ya lebih kecil min 2 disini yang di kanan adalah 4 nah, ini sama-sama terbuka kenapa? karena tidak ada sama dengan disini ya oke, nah sekarang kita uji paling gampang itu uji di 0 nah, kita lihat posisi 0 oke, kiri tengah ke kanan nah, disini menurutkan antara negatif dan positif berarti disini ya nah, andaikan disini 0 ya nah, sekarang kita uji disini aja nah, boleh disini boleh disini ya boleh disini aja disini masukkan 0 min 0 nah, cukup lihat ini aja tanda ini ya berarti ini 0 min 8 disini adalah negatif disini adalah positif disini adalah positif sementara yang di minta adalah ini nah, lebih dari 0 ini artinya positif berarti kita cari ya positif berarti ini ya oke, sama ini nah, sehingga penyelesaiannya atau intervalnya nah, menjadi ini ya i kurang dari min 2 atau i lebih dari 4 ya kita boleh buat keseluruhannya ya nah, jadi fx naik pada interval x kurang dari min 2 atau x lebih dari 4 oke oke, demikian untuk soal nomor 2 ya nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 nah, soal nomor 3 persamaan fungsi jarak terhadap waktu adalah st sama dengan t pangkat 3 tambah 2t kawarat min 3t min 9 berapa kecepatan benar pada saat t sama dengan 2 oke nah, sebelum lanjut nah, di fisika mungkin sudah diberikan ya yaitu ada posisi nah, posisi ini adalah s ya posisi ini s nya ada posisi ini adalah s ya kemudian ada kecepatan ini adalah v nya kemudian ada percepatan percepatan ini adalah a nya ingat, kecepatan itu adalah perubahan posisi terhadap waktu sehingga disini delta s per delta t sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu berarti delta v per delta t nah, jika ini dibawa ke turunan ya, berarti v nya ini nanti adalah sama dengan s aksennya nah, limit ini, limit delta s per delta t untuk delta t mendekati 0 sehingga disini s aksennya oke, kemudian percepatan a adalah turunan dari kecepatan v aksen ya jadi inilah hubungan dari posisi kecepatan dan percepatan ya nah, sekarang untuk soal nomor 3 ini diketahui s nya ini s ya dalam bukti adalah t paka 3 tambah 2t kuadrat dikurangi 3t kurangi 9 ditanyakan adalah kecepatan ini adalah v ya di v itu sama dengan s aksen t ini v dalam bukti juga ya jadi turunan ini adalah 3t kuadrat ditambah turunan ini adalah 4t dikurangi turunan 3t adalah 3 dikurangi turunan 9 adalah 0 nah, sekarang berapa kecepatan pada saat t sama dengan 2 berarti tinggal lihat ini v pada saat t nya sama dengan 2 disini kita ganti t nya dengan 2 berarti 3 kali 2 kuadrat sama 4 kali 2 kurangi 3 ya jadi 2 kuadrat kan 4 ya kali 3 jadi 12 4 kali 2 ini 8 kurangi 3 disini ini adalah 20 terkone 3 jadi 17 ya nah, ini kita enggak tahu satuan ya misalkan disini kalau ini meter ya ini meter nah, ini meter per sekot ya ini sekot ya ini sekot 2 detik di sini meter per sekot ya mungkin ini lupa ya kasih satuannya oke yang perlu diingat adalah ini nah, kecepatan adalah turun dari posisi percepatan adalah turun dari kecepatan oke, itu nomor 3 lanjut ke soal nomor 4 nah, ini soal penerapan ya soal konteks 2 dari selmar karton berbentuk persegi berukuran 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan menggunting setiap pojok karton tentukan volume maksimum kotak yang dapat dibuat nah, kita buat gambarnya dulu misalkan ini perseginya ya atau kartonnya oke nah, disini ujungnya itu dipotong ya oke ini ada 30 cm 30 cm ini juga 30 cm ya karena dia persegi oke kemudian ini dipotong ya oke ujungin dipotong jadi dipotongnya harus sama ya sehingga dia akan membentuk kotak nih sisa itu jadi palang dia kalau dibedirkan berdiri-berdiri jadilah kotak dia tanpa tutup oke nah, ini kita misalkan dipotonglah sebanyak ik misalnya ik ini juga ik ya ini juga ik ya ini juga ik dipotong oke ini juga ik ini juga ik ini juga ik ya nah sehingga nanti akan terbentuk suatu kotak dimana posisi panjang lebar dan tinggi itu disini ini akan jadi panjangnya segini ini adalah panjangnya ini adalah lebarnya ini adalah tingginya ya tingginya baru disini nanti panjangnya itu akan sama dengan ini 30 semua kurang ik kurang ik jadilah 30 dikurangi x kemudian lebarnya ini juga ini kan 30 ya berarti ini kurangi x jadi sama ini 30 kurangi x dan tingginya adalah ini tingginya sama dengan x ya ini dia nah sekarang berapakah volume maximum nah kita jadikan satu variable yang sama ini kan udah sama-sama x oke tinggal kita kalikan volume kan sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ya disini 30 kurangi x dikali 30 kurangi x dikali x ya masih menjadi ini kalikan dulu kan ya 6.900 oke kurangi 30 x kurangi 30 x jadilah kurangi 60 x kemudian min i kali min i jadi plus x kuadrat oke kalikan lagi dengan x oke ini jadi kali ya dikira x lagi oke ini jadi kalikan ke dalam ini 900 x dikurangi 60 x kuadrat ditambah x bakat 3 atau sama dengan x bakat 3 kurangi 60 x kuadrat tambah 900 x nah ini volumenya akan maksimum dikstasuner nah yaitu jika turunnya sama dengan 0 dikstasun sama dengan 0 oke buat disini jari turunnya turunnya 3 x kuadrat ini adalah 120 x ini tambah 900 sama dengan 0 sama-sama kita bagi 3 jadinya i kuadrat dikurangi bagi 3 jadi 40x tambah bagi 3 jadi 300 nah sama sebenarnya kita cari 2 bilangan yang dikalikan 300 dijumlahkan min 40 ini faktornya 0 ini x kali x nah cari 2 bilangan yang dikalikan 300 dijumlahkan min 40 oke itu adalah min 10 dan min 30 ya nah sehingga disini x min 10 sama dengan 0 diperoleh x sama dengan 10 yang ini x min 30 sama dengan 0 x jadinya 30 oke nah namun disini untuk 30 ini tidak mungkin nah kenapa tidak mungkin karena ini kan 30 diperoleh 30 30 kan jadinya minus dia tidak mungkin x nya 30 nah disini nah sekarang cari volume dengan institusi ya atau boleh cari panjang yang lebar tingginya boleh juga panjangnya menjadi 30 min x berarti 30 min 10 jadinya 20 cm kemudian lebarnya adalah 30 min x juga jadi 30 min 10 ini sama 20 cm sedangkan tingginya sama dengan x sama dengan 10 cm nah sehingga volume nya adalah panjang kali lebar kali tinggi ya berarti 20 kali 20 kali 10 jadi 400 kali 10 jadi 4000 cm kubik ya ini sama dengan 4 dm kubik ya atau 4 liter ya oke ya demikianlah materi turunan yang kedua atau aplikasi turunan puisi aljabar nah oke untuk melatih pemahaman suatu wajar bisa dicoba selanjutnya berikut ini caranya sama seperti tadi oke tetap selamat dan semangat dalam belajar salam selamat selamat